Pemirsa Anda masih di Ainews pagi, ginangan air yang masih melanda pembukiman di Kelurahan Lailo, Kelurahan Watalipu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajol, Sulawesi Selatan, menimbulkan penyakit demam berdarah. Dalam sepekan terakhir, wabah demam berdarah menyebar. Puluhan anak di daerah tersebut terserang tiga diantaranya positif dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum, Lamadu Keleng, Sengkang. Tiga orang anak positif terserang demam berdarah. Mereka dirawat di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum, Lamadu Keleng, Sengkang, Kabupaten Wajol, Sulawesi Selatan, Minggu Malang. Ketiga anak ini merupakan korban wabah penyakit DBD yang melanda wilayah Wajol sejak banjir yang mengenangi pemukiman warga belum surut. Mereka berasal dari Kelurahan Lailo dan Kelurahan Watalipu. Menurut keterangan warga, demam berdarah telah menyerang belasan anak-anak mereka sejak pemukiman mereka tergenang air. Kesulitannya warga di sini, ada penyakit di sini. Orang masyarakat di sini, dalam keadaan sakit semua. Sepertinya demam berdarah ini saya lihat ini. Dan juga saya bicara dengan demam berdarah berhubung karena keluarga saya. Kemana keadaan saya juga yang diseram demikian. Sekarang ada di rumah sakit sekarang. Harapan saya di sini ya bagaimana caranya pemerintah untuk memberi fasilitas masyarakat di sini. Untuk penyakit sendiri, apa harapannya? Bagaimana Pak? Ya masalahnya penyakit di sini bagaimana cara untuk pengawasannya untuk pengebatan. Warga berharap pemerintah mau turun tangan dengan melakukan penjemprotan agar wabah DBD bisa diatasi. Dari Kabupaten Wajo, Selawesi Selatan, Amnar Sengkang memberitakan.